Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intang Salma, Dina dan Dr. Haikal. Dr. Haikal, halo. Dr. Haikal dan juga pemirsa, tau gak sih ternyata ada salah satu bahan makanan yang biasanya ada di dapur, ternyata berkhasiat untuk kecantikan dan juga kesehatan. Tau gak dok apa? Aku tau. Apa tuh? Kemiri dan ada pantunnya. Apa tuh? Pantunnya ya, saya coba ya. Pergi ke pasar, beli kemiri. Cakep. Kemanapun abang pergi, hati adik tetap dimari. Wah, Dr. Eka jago mantun ternyata. Jago, jago, jago. Belajar dari mana dokter? Dari Dr. Dian ya. Halo dok, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Dok, hari ini kita akan membahas tentang kemiri dok ya. Banyak sekali fakta mitis di masyarakat terkait kemiri. Nah, katanya dok ya, kemiri dapat mengatasi masalah sembelit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, begini. Jadi kemiri ini sendiri, sambil kita praktekan ya Mbak Intan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kemiri ini disebut sebagai candle nut. Kalau bahasa latinnya, alurites, molukana ya. Jadi kalau di luar kita menyebutnya candle nut. Kenapa candle nut? Karena di luar seperti ada lapisan lilin. Mudah terbakar. Iya, jadi mudah terbakar. Kalau kita bakar, dia orangnya jadi hitam gitu ya. Kemudian di kemiri ini ada zat namanya asam lenolenat, yang mana di situ dia salah satunya berfungsi untuk melancarkan pencernaan juga. Jadi minyaknya juga tinggi di situ. Nah, ini yang dia berfungsi untuk mengatasi sembelit. Nah, untuk ramuan sembelit ini kita bisa padukan kemiri dengan beberapa bahan lain. Di antaranya yaitu bawang merah, kemudian daun orang aring, ada sepulau sari, kayu manis, dan juga nanti kita berikan sedikit garam. Ya, untuk ramuan yang pertama ini kita buat untuk membantu mengatasi sembelit ya. Di samping pola makan sehat tinggi serat, kita juga bisa bantu dengan minuman yang ini. Caranya gimana? Ya, oke. Yang pertama kita siapkan dulu semua bahan kita cuci bersih. Jadi, kemudian untuk kemirinya satu saja, bisa hingga agak besar, dia satu, karena dia 10 gram ya, satu estimasi beratnya. Kemudian bawang merahnya dua, kemudian orang aring 30 gram, kemudian ada setengah sendok teh dan juga pulau sari, dan juga kayu manis. Di situ kayu manisnya bisa juga memilih pakai yang bubuk. Semua bahan setelah kita cuci bersih, kita blender. Kita haluskan, kita blender, jadinya seperti ini. Jadi gimana? Iya, Pak Doktor tadi? Tadi kemiri. Kayaknya itu sudah terpeka? Ini apa? Untuk ramuan, untuk sembelit. Oh, ini sudah dijadikan satu semua? Iya, dijadikan satu semua. Jadi ini di blender, sebelum kita rebus, kita blender dulu. Oke. Jadi untuk memudahkan dia larut, dan juga nantinya mudah semuanya untuk campur homogen ya. Itu langsung direbus ya? Iya, langsung direbus. Jadi kita didihkan air, setelah semuanya kita blender, kita masukkan ya. Sudah mendidih, dok. Silahkan masukin. Oke, kita masukkan. Tadi kayu manisnya seberapa, dok? Kayu manisnya sepuluh gram, cukup kalau misalnya bubuk, dia satu sendok teh boleh. Satu sendok teh, ya. Jadi semuanya di blender, tunggu mendidih dulu. Oke. Berapa lama, dok? 15 menit biasa. 15 menit. Airnya tadi 4 gelas ya, 800 cc. Nanti kita biarkan sampai menjadi setengahnya. Oh, sampai jadi setengahnya. Kacang. Oh, kacang. Ya, jadi yang 4 BC. Jadi dia sebenarnya termasuk family kacang-kacangan. Ya, hampir sama kayak kacang tanah, gitu, makadamia, dan sebagainya. Dok, siapa sih dok yang boleh mengkonsumsi racikan ini? Apakah boleh anak-anak, orang tua, atau bagaimana? Kalau untuk yang sembelit ini, sebaiknya memang anak di atas 12 tahun. Jadi kalau bisa, karena mereka sudah komunikatif ya kalau ada keluhan dan sebagainya. Dan juga kalau anak kecil, sembelit, biasanya kita biasakan dulu dengan makanan sehat yang berselat dulu. Karena kan kita mencoba untuk pemakaian seperti ini untuk orang yang di atas 12 tahun. Nah, ini dikonsumsinya sebelum makan atau setelah makan? Kalau dia tidak ada gejala mah atau gastritis, baiknya semua herbal itu dikonsumsinya perut kosong. Kecuali jahe, ya. Kecuali yang panas ya. Oh, jadi perut kosong. Ya, namun jika memang dia ada keluhan, di lambung, misalnya kembung, perih, dan sebagainya, boleh setelah makan setengah jam berikutnya. Oh, sehari berapa kali, dong? Maksimal 2 kali. Satu gelas, ya, maksimal. Kalau sekali saja dia cukup, misalnya dia sudah bisa ke belakang gitu, ya, nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi ini tidak akan membuat diare, kan, dok? Sebenarnya dengan dosis yang tidak berlebihan, tidak. Ya, jadi kan kemiri ini sebenarnya bumbu dapur ya, jadi dia dikonsumsinya itu sebenarnya sudah sangat sering oleh kita sehari. Cuma dicampur dengan bumbu lain. Asalkan tidak berlebihan, misalnya tidak. Iya, nah dokter ini sambil nunggu ini mendidih 15 menit, ini ada faktor dan mitos berikutnya, dok. Ini sudah dipercaya banget sama masyarakat, apalagi kalau ibu-ibu tuh ya punya anak kecil, biasanya selalu dibalurin kemiri nih. Ini karena katanya, fakta atau mitos, bahwa kemiri ini dapat menyumburkan rambut, dokter. Itu fakta? Fakta? Iya. Jadi kalau untuk menyumburkan rambut sebenarnya, kemiri sendiri ini kandungannya kaya ya, jadi selain tadi omega-3, omega-6, dia juga mengandung vitamin B1. Ya, amin. Jadi, kalau dia dibuat minyak, biasanya yang kita pakai untuk rambut itu minyaknya, selain tonik dia direbus ya. Nah, di minyaknya tadi itu, jika kita oleskan di kulit kepala, dia akan meresap. Dia memberikan nutrisi pada kulit kepala dan akar rambut, sehingga nutrisi di dalam akar rambutnya tercukupi, dia tidak mudah rontok, kemudian tubuhnya juga subur. Begitu, Mbak Inan. Iya. Berapa lama, dok, dioles di kulit kepala? Kalau dia sebagai tonik, ya sebenarnya setelah keramas, jadi nggak perlu dibilas lagi. Namun, tergantung pemakaian kan macam-macam, ada yang minyak kemiri juga dibilas nanti seperti keramas. Jadi bisa sampai 10-15 menit, bahkan setengah jam sebenarnya. Namun, harus hati-hati juga, Mbak Inan, pada pemakaian pertama. Oh, kenapa? Jadi gini, pemakaian minyak kemiri ini juga ada efek sampingnya, walaupun terkategori aman. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau minyak, pakai minyak kemiri ini dia iritasi. Pertama kali harus hati-hati, jadi kalau misalnya dioleskan dia terasa gatal, karena ini kan golongan kacang-kacangan ya, ada orang yang alergi juga. Iya, ada alergi ya. Iya, makanya dia harus berhati-hati, kalau iritasi lah hentikan dulu. Oh, dia masih tes dulu. Betul, iya untuk pertama kali pemakaian kita coba dengan skala kecil dulu. Jadi memang bisa membantu untuk menyemburkan rambut. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan ketombe dong? Katanya kemiri dapat membantu masalah ketombe, fakta atau mitos. Tapi nanti dong jawabnya, kita lihat dulu tentang tayangan mengenal tanaman kemiri. Berikut tayangannya. Nah, itu tadi tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan rambut ya. Ada lidah buaya, ada kelapa, dan kemiri. Dan intan, intan mesti hati-hati ya. Bilang ke pasangan intan, jangan kebanyakan pakai lidah buaya. Kenapa dokter? Lama-lama jadi mulut buaya nanti. Kalau buayanya air, biasanya katanya seti ya. Tapi kalau buaya darat, itu yang bahaya dokter. Betul banget, intan. Tadi ini belum terjawab dokter Haike. Tadi apa tuh fakta dan mitosnya? Nah, dok. Katanya kalau kemiri ini, ia bermanfaat membantu untuk mengatasi masalah ketombe. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Iya. Jadi, pada kemiri ini, tadi kan sudah disebutkan ya, sudah mengandung asam lemak, linoleat, linoleat, omega-3, omega-6, dan juga vitamin B1, serta kandungan mineral yang lain. Nah, untuk mengatasi ketombe itu, salah satunya yang dibutuhkan adalah kulit kepala kita tidak boleh kering. Jadi harus lembab, dan juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya anti-mikroba atau anti-jamur. Jadi, dia untuk mengurangi, supaya kulit kepalanya tidak terjadi infeksi dan juga tidak terjadi radang. Nah, di kemiri ini ada anti-inflamasinya juga, karena dia mengandung namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini salah satunya selain sebagai antioksidan yang memang bagus, dia juga berperan sebagai anti-inflammasi. Nah, untuk ramuan dari ketombe ini ada loh Mbak Intan sama Mbak Dr. Heikal. Untuk yang ramuan untuk menyuburkan rambut ya. Oh, ini menyuburkan rambut berarti ya? Iya, menyuburkan rambut. Selain untuk menyuburkan rambut, dia juga membantu mengatasi ketombe. Bisa dimanfaatkan untuk itu. Oh, oke. Jadi langsung sekalian dokter. Untuk yang menyuburkan rambut, kita pakainya adalah kemiri. Di rebus ya? Ya, semuanya di rebus. Semua bahan kita cuci bersih. Ada kemiri, kemudian ada daun mangkokan. Ini ya, daun mangkokan. Kemudian juga ada daun orang aring. Ini daun orang aring. Kemudian ada pandan wangi. Pandan wangi. Ya, ini pandan wangi. Kemudian ada mawar. Bunga mawar. Iya, dia bagus sekali juga ekstraknya. Kemudian bunga melati. Dan juga kita pakai minyak wijen dan juga minyak kelapa. Minyak wijen yang untuk masak dong? Ya, jadi dia minyak wijen itu juga ada kandungan. Salah satunya untuk menyuburkan rambut. Nah, ini semua bahan kita cuci bersih. Kemudian kita masukkan di air. Biasanya bikinnya kita 2 liter. Lebih banyak dari ini. Kita kalau tergantung, kalau bikin separohnya, berarti nanti kadar bahannya juga separohnya. Jadi kita masukkan untuk kemirinya. Kemudian juga kita masukkan daun mangkokan yang sudah cuci bersih tadi. Jadi kemirinya tidak perlu digeprek ya dok? Tidak perlu ditumbuh. Tidak perlu. Kemudian daun mangkokan. Kemudian daun orang aring. Oh, daunnya saja ya? Ya, daunnya saja. Kemudian juga pandan waminya. Pandan. Kemudian kita tutup. Tutup ya bisa dok? Ini berapa lama dok? Sama. Jadi metodenya infusa ya. Jadi dia membuatnya sampai dengan airnya menjadi setengahnya, direbus dengan api kecil sekitar 15 menit. 15 menit. Apinya kecil ya dokter ya? Ya, betul sekali. Kemudian setelah dia mendidih dan mau diangkat, kita masukkan juga nih melati dan bunga mawar. Melati dan mawar. Oh, melatinya? Ya. Ini kita petit ya. Kemudian 14 kuntum biasanya. Bunga mawarnya bisa 2 kuntum ya. Ini kita ambil bunganya. Kelopaknya saja ya? Kelopaknya saja. Kita rebus. Baunya enak sekali ya. Nah, kemudian setelah dia larut, kita masukkan minyak hujan dan minyak kelapa. Iya. Kemudian untuk menggunakannya juga harus diperhatikan. Jadi rambut posisinya harus bersih. Jadi habis keramas? Iya, habis keramas. Jadi dia sifatnya seperti tonik nantinya. Jadi dioles dok ya? Iya, dioles sambil dipijatkan di kulit kepala. Jadi seperti tonik ya? Iya, seperti tonik ditekan-tekan. Jadi nanti dipakainya setelah dingin ya tentunya. Dia rasanya dingin. Bapak lama dok? Didiamkan? Didiamkan sih sebenarnya kan tidak perlu dibilas ya. Oh, tidak? Karena dia kan tonik ya. Jadi dia bisa paling nanti kalau dibilas pakai air biasa, bolehlah sekitar 1 jam, 2 jam boleh. 1 jam atau 2 jam? Iya, setelah pemakaian. Kalau memang dia terasa tidak nyaman dengan baunya misalnya, karena kan wangi banget ya ini ya. Boleh dibilas. Oke, nah dokter ini juga ternyata kemiri ini banyak sekali manfaatnya. Karena ada fakta dan mitos juga dokter. Katanya kalau kemiri ini bisa membantu merendahkan bengkap. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta juga dok? Jadi kemiri ini sebenarnya sudah dikenal oleh nenek moyang kita, digunakan untuk mengatasi bengkap. Selain dia di empiris sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita, di uji praklinis pun sudah. Jadi uji praklinisnya itu dia sudah ada anti-inflammasi, di mana diujikan pada hewan ya. Dia ternyata memang signifikan hasilnya. Nah untuk yang anti-bengkak ini, Mbak Intan ramuannya, dia ada kemiri, kemudian dipadukan dengan serai. Batang serai ya. Ini batang serai. Nah caranya, dua-duanya ditumbuk halus, atau dicampur secara homogen, kemudian setelah halus, kita panaskan. Kita panaskan. Boleh seperti ditem, boleh. Atau kalau mau ya seperti bikin bubur, seperti bikin pasta gitu ya. Kemudian dipanaskan, dia kan bentuknya seperti pasta gitu. Nah kemudian setelah hangat, kita pakai untuk membalur bagian. Biasanya kalau di zaman dahulu, kita gunakannya pada orang-orang dengan rematik. Rematik jadi dia sendinya sering ngilu dan bengkak gitu. Nah itu dibalurinnya, habis itu didiemin? Didiemin, didiemin aja. Jadi semacam kayak kita balurin minyak ya? Ya, seperti kita pakai rempah-rempah untuk balur sebenarnya. Berapa lama dok? Bisa satu jam, dua jam kita bilas. Kalau misalnya dia terasa sudah hangat sih, bisa setengah jam juga dibilas juga udah bisa. Oh oke. Ternyata banyak ya. Betul. Dok, ini kan lagi pandemi juga dan musim hujan juga dok ya. Nah katanya kalau konsumsi kemiri bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok? Iya. Air rebusan kemiri saja, jadi metodenya infusa. Tadi itu memang sudah dibuktikan secara empiris dan praklinis. Tetapi untuk bisa menyatakan bahwa ini pasti ya, itu dibutuhkan penuji lebih lanjut dalam skala besar. Nah kalau untuk pemanfaatan empiris dan juga bukti praklinisnya, sebenarnya metode infusa tadi membuktikan bahwa ternyata di balam kemiri tadi ada kandungan, dia kan tadi disebutkan asam linoleat, linoleat, omega-3, omega-6 ya, kemudian flavonoid. Nah flavonoid ini salah satunya bermanfaat untuk antioksidan dan anti-radikal bebas yang mana dia pasti membantu daya tahan tubuh juga. Nah ini sangat luar biasa sekali. Selain di dalamnya ada mineral dan juga ada vitamin B yang cukup kompleks ya. Ada vitamin B1, B2, B3 ini sangat kompleks di dalam kemiri. Cara bikin ini dok? Kalau untuk infusa atau apa istilahnya untuk rebusan air kemiri, kita ambil sekitar 3 atau 4 butir kemiri, kemudian kita cuci bersih, kita rebus dengan air sekitar 2 gelas, 400 cc. Seperti infusa seperti biasa, 15 menit sampai jadi separohnya. Kita minum 1 cangkir sehari 1 sampai 2. Oke, 1 sampai 2. Yang boleh minum siapa aja dok? Sebenarnya sama, semua orang bisa, tapi kalau bisa ya itu tadi, karena kalau anak-anak di atas 12 tahun, kalau keluarkan dia lebih responsif dan lebih kooperatif ya. Nah ini kalau pemakaian pertama sebaiknya memang di atas 12 tahun. Kemudian hati-hati Mbak Intan kalau pilih kemiri ya, sekarang kemiri ini warnanya banyak yang putih banget. Nah ternyata kalau yang putih banget justru nggak bagus. Sebenarnya kalau yang bagus itu warnanya agak kekuningan, mati. Jadi terus baunya dia seperti kacang ya. Kalau di bau seperti kacang, kemudian permukaannya seperti berlilin. Tidak mudah pecah, kalau mudah pecah ini sudah lama. Kecuali sudah, ya betul. Ini warnanya agak sedikit kuningan. Terus jadi teksturnya juga seperti berlilin ya? Betul, dan tidak boleh dimakan dalam kondisi menurut. Kenapa dok? Nah itu fakta ya. Jadi selama ini mungkin harus kita pahami bahwa kemiri ini, jika dimakan mentah di situ ada kandungan namanya toksalbumin. Atau forbol ya, dan forbol. Kemudian toksalbumin ini, jika dia dikonsumsi dalam kondisi mentah, ada gejala keracunan. Walaupun dia derajat ringan tetap harus diwaspadai dan harus dihindari. Diar gejalanya itu diare, kemudian mual, muntah, nggak nyaman ya ke badan itu. Dan dikhawatirkan kalau yang kondisi tubuhnya sedang tidak fit, justru akan memperparah sakitnya. Jadi sebaiknya memang tidak boleh dikonsumsi mentah. Harus disangrai, disangrai itu digoreng tanpa minyak, atau juga dipanggang, itu boleh. Atau dimasak dengan mencampur dengan bumbu lain. Itu baru boleh. Dok, kalau untuk mereka yang mengkonsumsi obat rutin, seperti obat anti hipertensi, obat biar betes, apakah boleh mengkonsumsi racikan dari kemiri ini? Sebenarnya boleh, kalau memang mau pakai jaraknya 2 jam, seperti biasa, dengan obat konvensional, dan tetap harus memperhatikan dosisnya. Jadi tidak boleh berlebihan. Walaupun kemiri ini bumbu dapur, relatif aman, tapi kita tetap harus memperhatikan juga, tidak boleh berlebihan. Oke, nah dokter ini dimatiin kali ya? Dimatikan boleh. Oke, wow. Ternyata banyak banget ya pemirsa manfaat dari kemiri. Ini nggak disangka loh, ternyata lebih dari untuk menyumburkan rambut aja dokter Heikal. Ternyata juga bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga, Intan ya. Iya, makasih dokter. Terima kasih dok biasanya. Sama-sama dokter Heikal, Mbak Intan. Terima kasih dokter, makasih banyak. Intan, terkait dengan musim hujan ya, di mana kita butuh kekebalan tubuh yang kuat. Karena kalau di musim hujan ini itu nggak pasti. Kadang hujan, kadang panas, kadang perang, bikin batu pilek. Iya, bener banget dokter. Sering banget kan kalau udah masuk penghujan, itu biasanya batu pilek. Itu gimana dokter cara mencegahnya ya? Nah, kita akan bahas bersama Dr. Susi. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.